Ini dia, ini, ini. Dua orang pria kedapatan tengah bertransaksi narkoba di wilayah desa Silau Lama, Silau Laut Asahan, Sumatera Utara. Kita ambil ya sama-sama ya. Meski sempat mencoba kabur, polisi yang berjumlah tiga orang berhasil membekuk keduanya. Satu paket sabu siap edar beserta uang tunai senilai 300 ribu rupiah jadi alat bukti transaksi haram yang mereka lakukan. Yang satu, inisial SBS perannya sebagai pengedar atau penjual. Yang satu lagi, inisialnya A, ya perannya sebagai pengguna yang rencana akan membeli sabu. Jadi sebenarnya sebelumnya di sana ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual-beli narkoba. Ya, coba dari mana? Biar kita kejar. Kedua tersangka saat ini sudah diamankan di Mapores Asahan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Halo sahabat LTV, kembali berjumpa dalam CSI, ceratan seputar investigasi. Baik, Brigadir Putu untuk hari ini informasi masa jantung sahabat LTV di rumah. Di Ezra dan Sahabat RTV, selain informasi tentang penggerebekan transaksi narkoba di Asahan, Sumatera Utara tadi, kita juga punya informasi soal suami yang tega membakar istrinya hidup-hidup karena cemburu buta di Cirebon, Jawa Barat. Bersama saya Ezra Adianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI, selengkap ya. Sahabat Ketika Informasi pertama di CSI hari ini, diduga cemburu buta seorang suami di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tega membakar istrinya hidup-hidup. Alhasil korban kini menerita luka bakar hingga 70%. Kondisi wanita berinsial AM ini sungguh mengenaskan. Ia menderita luka bakar hingga 70% dan kini tengah menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit Mitra Plumbon. Ia dibakar hidup-hidup oleh suaminya sendiri saat tengah tertidur pulas di dalam rumahnya di wilayah Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton. Pelaku berinisial AB yang sempat berusaha melarikan diri kini telah ditangkap oleh tim reskrim Polresta Cirebon. Diduga pelaku tega membakar istrinya karena terbakar api cemburu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman untuk CSI RTV. Sahabat, tingkatkan selalu kewaspadan Anda karena di Jember Jawa Timur, satu mobil yang sedang diparkir di pinggir jalan di Bobol Maling. Pelaku membawa kabur uang tunai korban sebesar 75 juta rupiah. Korban yang mengetahui uangnya raib nyaris pingsan. Seorang perempuan nyaris pingsan setelah mengetahui uang yang ada di dalam mobilnya dibawa kabur pencuri. Saat kejadian, korban baru saja mengambil uang tunai dalam jumlah besar dari sebuah bank. Aksi pencurian itu terekam kamera CCTV. Awalnya, korban dan kerabatnya memarkirkan mobil di pinggir jalan desa Sumber Jeruk, kecamatan Kalisat, Jember, Jawa Timur. Keduanya kemudian menyebrang dan masuk ke dalam minimarket. Tak lama kemudian, datang seorang pencuri yang langsung mendekati mobil mereka. Pelaku merusak pintu mobil korban dan menggasak uang tunai yang disimpan di dasbor mobil sebesar 75 juta rupiah. Usai mencuri, pelaku kabur bersama temannya yang sudah menunggu di tempat lain. Awal mulanya bersama satu rakannya menuju bank. Dari bank itu, lalu setelah mengambil uang, memang sudah diintai oleh pelaku. Aparat Polres Jember kini masih menyelidiki kasus ini untuk segera menangkap pelaku. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Sahabat seorang juru parkir meresahkan para pemilik toko karena memaksa meminta uang kepada para pelanggan toko secara tidak resmi. Juru parkir itu pun mengamuk dan nekat melempar batu saat diusir dari wilayah toko. Informasi tersebut kami hadirkan bersama dengan deretan cerita viral media sosial lainnya dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Hai kamu ketemu lagi nih sama Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Hmm kayaknya malam ini berita viralnya lagi seru-seru banget deh. Kita lihat yuk ada apa aja. Uh lala kita ke informasi viral pertama ya. Ada oknum tukang parkir berulah lagi nih. Si tukang parkir liar ini beraksi di lahan milik salah satu toko plastik dan bahan kue di kawasan Pasar Baru, Jambi. Pemilik toko jadi resah dan gak terima soalnya setiap pelanggan tokonya mau pergi. Abang juru parkir ini maksa minta uang dan itu dilakukan setiap hari loh. Akhirnya cek cok antara si tukang parkir sama pemilik tokonya terjadi deh. Warga sekitarnya juga ikut melerai karena jalanan jadi macet gara-gara masalah ini. Sejumlah warga ini berusaha melepaskan batu yang dipegang si tukang parkir liar ini. Si pelaku udah siap megang batu buat ngancam pemilik toko. Pelaku gak terima karena disuruh pergi dari lahan tokonya. Pemilik toko juga udah gak mau memperpanjang dan mundur aja deh pelan-pelan. Eh tapi si abang tukang parkirnya malah makin nyolot tuh. Dia sih bilangnya saya cuma cari makan di wilayah saya aja kok disuruh pergi. Wah katanya sih kasusnya jadi panjang nih. Soalnya ada pemilik toko lain yang juga ngerasa resah sama ulah pelaku. Jadi dilaporin deh ke polisi. Hmm bagus lah. Biar oknum tukang parkir yang modalnya cuma narikin duit kayak gini tuh. Lanjut ya. Viral nih ada pelaku klitih atau tindak kejahatan jalanan ditangkap dan diamuk warga. Pelaku klitih berinisial PR berikut ini tertangkap warga saat beraksi di wilayah Pandowo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Nah si PR ini tadinya beraksi berdua bareng rekannya. Tapi pas pelaku jatuh eh ketangkep sendirian doang terus temennya kabur. Pelaku yang pakai jaket putih ini nih yang akhirnya jadi bulan-bulanan warga sampai babak pelur deh tuh. Sedihnya si korban itu kena kejahatan klitih ini pas lagi mau cari makan sahur. Nah tapi di perjalanan tiba-tiba sepeda motor korban dipepet kedua pelaku yang juga berboncengan sepeda motor. Pas udah deket pelaku pun langsung nendang korban sampai jatuh dari sepeda motornya. Gak berhenti di situ PR dan rekannya masih sempet loh ngelempar botol minuman beralkohol ke arah korban hingga luka yukera. Korban dan warga yang ngeliat kejadian itu pun langsung berusaha ngejar pelaku. Pas dikejar itulah kedua pelaku jatuh terus pelaku PR kan ketangkep warga nih. Tapi di lala rekannya kabur wey. Nah sampai saat ini si rekan PR itu masih jadi burunan polisi. Waduh bener kan temen nantu jangan buat kejahatan. Pas giliran ketangkep emangnya masih dianggap temen. Ih cian deh. Terakhir ya tamunya jangan tidur dulu dong. Hulala yang ini ada emak-emak viral karena ngamuk di masjid dekat rumahnya nih. Tepatnya di wilayah kampung baru kota Subus Salam Aceh. Nah yang bikin heboh adalah emak-emak ini bukan cuma sekadar ngamuk. Tapi juga sampai banting Al-Quran yang ada di masjid. Viralnya video ini bikin netizen bertanya-tanya nih apa sih yang bikin si emak ngamuk sampai sebegitunya? Ternyata menurut si perekam video emak-emak ini kesel dan ngerasa terganggu sama suara mengaji alias Tadarus Al-Quran yang menggunakan toa masjid. Nih dia si emak-emak ini langsung menerobos ke dalam masjid dan ngomelin para remaja masjid yang langsung menghentikan Tadarusnya saat itu juga. Al-Quran salah satu remaja masjid disitu langsung direbut sama si emak dan dibanting. Insai, aduh. Miss Binal sih dari awal udah nyangka kalau si emaknya ini agak lain kayaknya ya. Yang sengamuk-ngamuknya orang kalau emang beragama gak akan loh sampai banting kitab suci. Malahan belum puas sampai disitu si emak juga nekat banting speaker alias pengeras suara masjid yang dianggap jadi biang pengganggu. Tadarus kok, ketadarus ulang kok paket mi. Bener kan Miss Binal dapet info nih kalau si emaknya emang ternyata mengalami gangguan psikologis. Padahal kata remaja masjidnya mereka udah pake speaker dalam masjid kok. Gak pake speaker utama yang ada di atas masjid itu loh. Baiklah kalau gitu maklumin aja lah ya. Nah pesen Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Daaah. Terima kasih ada masih bersama kami di CSI. Sahabat merasa sakit hati melihat sang ibu kerap dianiaya. Seorang pria di Kabupaten Kolaka Timur, Selawasi Tenggara akhirnya nekat menghabisi nyawa ayah tirinya. Pelaku menganiaya korban secara mewibuta dengan menggunakan sebilah parang. Heligus, pria 50 tahun warga desa Kesio kecamatan Lalolai, Kabupaten Kolaka Timur, Selawasi Tenggara, menjadi korban pembunuhan sadis anak tirinya. Pelaku bernama Madong, 20 tahun, nekat menghabisi ayah tirinya itu dengan sebilah parang. Madong merasa emosi saat mendapat telepon dari adiknya yang mengatakan bahwa sang ibu kandung telah dianiaya oleh korban. Nyawa korban pun tak tertolong setelah sempat dibawa ke puskesmas terdekat. Sementara pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Lalolai, berikut sebilah parang yang digunakan untuk menyerang korban. Dari Kabupaten Kolaka Timur, Selawasi Tenggara, Andi Ramayana untuk CSI, RTV. Sahabat identitas jenazah pria yang ditemukan oleh warga Jorong Batang, Palubuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terungkap. Polisi memastikan ia merupakan korban pembunuhan. Misteri identitas dan penyebab kematian dari jenazah pria yang ditemukan di Jorong Batang, Palubuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, akhirnya terungkap. Jenazah pria tersebut berinisial HDY, warga Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Polisi menduga kuat pria berusia 32 tahun itu merupakan korban pembunuhan. Lantaran di sekujur tubuhnya terdapat banyak luka. Serta di lokasi kejadian, polisi juga menemukan sebilah pisau yang masih terdapat bercak darah yang telah mengering. Polisi kini tengah mengantongi identitas dugaan pelaku pembunuhan terhadap korban dan tengah melakukan pengejaran. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Juwab di Nursyah, untuk CSI, RTV. Sahabat pelanggaran lalu lintas masih saja terus terjadi. Lalu video pelanggaran apa yang kali ini terekam? Jawabannya usia jidah Sambet RTV tetaplah bersama kami. Sahabat pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari sahabat kita lihat bersama videonya. Sahabat kita lihat ya, wah ternyata ini ada mobil minibus yang sedang melawan arus nih. Yang seharusnya mobil itu berada di sebelah kiri ini sahabat, ternyata di sebelah kanan. Dan disitu ada kendaraan roda dua atau motor yang mengingatkan sehingga kendaraan tersebut mundur. Ini memang agak lain ya sahabat. Melawan itu memang tidak baik ya, melawan orang tua tidak baik, melawan restu itu tidak baik. Apalagi ini melawan arus tidak baik, yang baik itu cuma melawan penjahat. Ya sahabat berdasarkan undang-undang lalu lintas dan akutan jalan pasal 106 ayat 4 di mana setiap pengendara itu wajib untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah seperti yang di video ini, ia sudah melanggar rambu-rambu lalu lintas dengan melawan arah yang dapat dikenakan pasal 287 undang-undang lalu lintas dan akutan jalan dengan denda 500 ribu rupiah atau pidana penjara 2 bulan. Yuk skan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah, hidupkan set of box dengan remote ya. Lalu nyalakan televisi kamu, setelah itu di menu pengaturan pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses skan ulang. Atau pilih manual skan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo skan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa atas ikan CSI layar televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton